Di slogan waktu saya kembangannya, Buda Jambi berjuang untuk Jambi. Buda Jambi berjuang untuk Jambi. Pasca pemilihan Gubernur Jambi, siapapun yang terpilih bisa membaankan para anggota DPR yang ada. Kita punya 8 anggota DPR dan 4 anggota DPD. Supaya mereka bisa membaankan. Ya, saya diundi 11, peran saya untuk memahami Jambi-Nyapa, mereka kasih tugas. Kemudian ada teman-teman lain, baik di komisi lima, di komisi lima, sesuai dengan tugas masing-masing dan kapasitas masing-masing. Sehingga tujuan kita, pembangunan Jambi ini bisa lebih baik. Karena kita tahu, yang kita lihat, otonomi daerah ini bersebatas kekuasaan, sebatas kepala daerah. Nah, cuman dari segi fiskal, kita kurang lebih 70 persen kan masih ada di pusat. Ini yang harus butuh jembatan, butuh striker yang bisa menjembatani antara kepala daerah dengan pemerintah pusat. Nah, di sini berarti ada peran DPR ini. Peran DPR ini untuk menjembatani pembangunan di daerah. Kira-kira apa pembangunan yang paling penting saat ini untuk membangunan daerah Jambi? Kalau saya melihat infrastruktur itu penting, kemudian sangat penting juga di samping infrastruktur, bagaimana membedayakan UMKM ini. UMKM ini kita berdayakan sehingga ekonomi Jambi ini bisa lebih baik. Saya kemarin, dengan PSBI, PSBI memberikan bantuan bibir kentang, genol kentang. Saya lihat dikemasannya itu adalah produksi dari pengalengan Jawa Barat. Saya katakan dengan masyarakat, apa yang dibutuhkan sehingga produksi untuk bibir ini bisa dari kayu aruh. Ini kan waktu kita tanam di kayu aruh. Jadi saya punya kebanggaan, produksi ini ada di label ini, produksi kayu aruh. Minimal kita sudah bisa suasembada untuk bibir kentang ini di Jambi. Jadi bagaimana kita mensuasembadakan semuanya. Bibir kentang, sapi, semuanya kita bisa dikebutuhannya dicukupi oleh Jambi ini. Sehingga ekonomi kita bisa lebih baik menjalankan dari daerah lain. Kita jangan selalu jadi pasar ke tempat lain. Tapi bagaimana kita menciptakan sehingga kita bisa memasakkan ke tempat lain. Sehingga individu ini ada untuk masyarakat Jambi. Dan tambah. Di Jambi ini kan komoditas yang cukup menjanjikan itu ada sawit dan karet. Kira-kira pembangunan apa yang perlu dilakukan di produksi Jambi? Untuk meningkatkan nilai dari produk tersebut. Jadi kalau saya ngelihat, kalau karet sekarang teruslah harganya cukup sedih. Jangan dari total berdua tahun yang lalu, data terbaru saya ngelihat. Itu kan luas tanaman karet kan masih luas dari tanaman sawit. Nah, karet-karet kan jatuh dulu. Kemudian kebun karet almarhum bapak saya, sampai sekarang orang tidak mau menyadap. Karena hitungannya tidak masuk. Kita sesuai bagi hasil. Bagi tiga, sehingga hitungannya tidak masuk dengan harga karet. Orang tidak mau menyadap karet kan tidak mau. Tiga kesadaran yang tidak disadap, maka penampatan itu berpura. Kemudian kalau sawit, saya berharap ada industri hilir setelah CPO. Kita ingat CPO kan diekspor semua. Oke, meningkatkan ekspor oke. Untuk meningkatkan nilai tambah tenaga kerja yang ada, Kita berharap ada industri hilir, seperti minyak, sawit, minyak untuk minyak makan itu kan. Kemudian ada pabrik setelah turunan, setelah CPO, bisa produk lambat, bersabung. Sehingga dari CPO itu diolah lagi secara hilir, hilir-hilirisasi. Itu yang kita harapkan. Karena sekarang kan masih komunitasinya ekspor dalam bentuk CPO. Kita banyak, kita mungkin datang satu kabupaten itu bisa tiga PMKS. Di kolam sepuluh kabupaten di kota, Kalau terlata-lata kan sudah hampir 30 PMKS yang ada di provinsi Jambi. Bagaimana ini, pulau daerah mendorong ini supaya ada pengusaha untuk menanamkan investasinya di hilir? Kita lebih ke bagaimana meningkatkan produk dan bagaimana untuk mengembangkan produk tersebut dari mana? Setelah CPO. Apa yang baiknya kita lakukan untuk membangun Jambi ke depan, kemudian apa saja yang mau disampaikan kepada generasi muda di Provinsi Jambi? Pertama, saya berharap banyak dengan gubernur ke depan, supaya kita sama-sama bersinergi untuk membangun Jambi. Itu harapan, kemudian terhadap generasi ke depan, mari kita bersama-sama, jangan ada rasa kita ini dari daerah, tapi kita Jambi ini, kalau kita lihat orang Jambi yang jadi Menteri itu baru satu, baru satu Jambi. Kita berharap ada lagi orang Jambi yang ada di identitas nasional, ada lagi yang Menteri orang Jambi, ada Kapolri orang Jambi, ada KASA orang Jambi ini paling mati ini. Mungkin ada di presiden orang Jambi, kita berharap ada generasi muda, kita bersama-sama membangun dan mengharukan nama Jambi, sehingga ke depan Jambi ini lebih dikenal. Lebih dikenal, seperti NTT Nusantegara Timur, banyak sekali orang NTT yang ada di tingkat nasional, kalau kita lihat kesuburan, jauh lebih sempur Jambi. Nah bagaimana ke depan, banyak orang Jambi yang lebih memiliki perasaan nasional, jadi saya berharap kita bersatu semua, kita sama-sama Jambi jangan saling menyerang, tapi saling mendukung. Sama-sama kita berjuang, berganding tangan, lebih kepentingan Jambi. Kalau anak Jambi juga bisa berperan penting. Berperan, makanya di slogan waktu saya kapalnya, Budak Jambi berjuang untuk Jambi. Budak Jambi berjuang untuk Jambi. Itu keren sekali, Budak Jambi berjuang untuk Jambi. Itu salah satu slogan, tagline yang disampaikan oleh Bang Hasbi waktu kampanye sebelum ke DPR. Dan sekarang bisa menjadi motivasi bagi kawan-kawan sekalian. Nantikan wawancara selanjutnya, pada kesempatan yang lainnya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.